Lihat guys pemandangannya, ternyata di tengah-tengah hotelnya ada tanaman-tanaman yang hijau yang membuat mata kita jadi segar. Resort ini terletak di Pantai Sanur yang terkenal dengan hamparan pantai berpasir. Ini dia kamar junior suite, katanya ini kamar termurah. Ini dia kamar mandinya, disini ada bathtubnya, bagus banget, dan disebelahnya juga ada cerminnya, disini ada dua wastafel sudah dilengkapi dengan sabun, dan disini juga ada toiletnya, dan disebelah toiletnya juga ada shower loh guys, showernya sudah dilengkapi dengan shampoo dan juga sabun. Nah ini dia tempat tirunnya guys, luas banget dan mangga banget, dan disini juga ada ukiran patung-patungnya, disini kita bisa duduk-duduk sambil baca dan nonton TV. Lihat guys, disini juga ada terasnya, luas banget, disini ada kursi dan mejanya, kita bisa makan-makan dan minum-minum, ngobrol sama keluarga. Jadi kita bisa menikmati udara pagi, dan ini dia kelenangnya, luas banget guys. Sambil berenang pagi-pagi, kita bisa melihat sunrise, ini dia restorannya. Jadi tamu-tamu bisa makan-makan sambil melihat pemandangan lautnya. Wow, suasana disini keren banget. Ini juga restorannya guys, disini khusus tamu-tamu yang tidak mau kena sinar matahari, dan juga kalau misalnya lagi hujan, tamu-tamu akan berkumpul disini. Lihat guys, pemandangannya bagus banget, ada banyak sekali kapal-kapalnya. Ini dia lho bina guys. Sebagai salah satu dari hotel yang berdiri paling lama di Sanur, Prime Plaza Sanur sudah menjadi pilihan favorit turis mancanegara. Ini dia tempat resepsinya. Desainnya serba terbuka. Disini barnya. Kalau kalian kesini, pasti kalian suka banget sama desainnya yang everlasting dengan interior yang serba kayu. Oke, ini dia kamar kita. Di Sanur Prime Plaza, kamarnya luas-luas sebab masih mengikuti desain lama. Ini jelas-jelas bukan city hotel ya. Disini ada kulkasnya, lada coffee maker-nya. Disini ada tipe kamar yang twin karena aku nginap sama sisterku. Di sebelah tempat tidur ada side table bed. Dari jendela kamar juga bisa lihat pemandangan guys. Desain backdropnya juga lucu. Ada kayak cahaya dari bawahnya. Bagus banget. Kebersihan terjaga ya guys. Ini dia restorannya guys. Jadi kita makan pagi disini. Jadi salah satu yang ikonik di Sanur Prime Plaza ini adalah restorannya yang besar dengan menu sarapan yang beragam. Nah, ini swim poolnya guys. Di sini juga ada kolam renang untuk anak kecil. Ini kamarnya guys. Wow, ini kamarnya lumayan luas. Ini kamar mandinya lumayan keren guys. Di sini toiletnya. Di sini ada showernya. Dilengkapi dengan campur dan sabun. Ini dia kamarnya guys. Wow, tempat tidurnya luas. Di sini ada TV-nya. Ada pemanas air. Ada kulkas. Dan juga peralatan untuk minum. Wah, di sini juga ada sofa. Kita bisa duduk-duduk. Ternyata kita juga bisa keluar guys. Dari sini kita bisa lihat pemandangannya. Ini dia kolam renangnya. Di sini ada perusahaan ya guys. Kita duduk-duduk di sini dulu ya. Bagus banget. Di pinggir pantai. Wow, ini lobbynya keren banget. Dan mewah banget. Lobbynya luas banget. Jadi tamu-tamu bisa duduk di sini santai. Kursi-kursinya unik guys. Wow, dari sini kita bisa lihat kolam renangnya panjang banget guys. Di sini kamar-kamarnya di depannya langsung kolam renang guys. Ini dia guys. Kolam renangnya. Wow, kolam renangnya keren banget dan panjang banget. Dari sana sampai sana guys. Jadi dari depan kamar kita bisa langsung berenang. Ini dia guys, kamarnya. Wow, di depan kamarnya langsung ada lemari guys. Ada tempat setrikaan. Ini dia kamar mandinya. Keren banget. Ada wash tuffelnya. Dua. Lucu banget. Di sini juga ada bathtubnya loh guys. Keren banget. Keren banget. Di sini ada showernya. Dilengkapi dengan sampo sabun. Ini dia guys kamarnya. Wow, di sini langsung ada sofanya. Kita bisa duduk-duduk sambil nonton TV. Dan ini dia guys tempat tidurnya. Ada dua. Dan juga lampu-lampunya juga keren banget. Dan lukisan di atas juga keren banget. Pemandangan dari sini keren banget guys. Di sini kita bisa duduk-duduk sambil makan, minum, dan menikmati pemandangan indahnya lautnya. Ini dia pantainya dan aktivitasnya. Wow, di sini ada orang-orang parasailing guys. Dan juga ada kapal-kapal di sini. Wow, dari kolom renangnya kita juga bisa lihat pantai. Buat teman-teman yang merindukan suasana resort bergaya asli Bali. Dengan taman yang luas dan serta terapi, Puri Santrian adalah pilihan yang tepat. Ini dia kolom renangnya guys. Di Puri Santrian ada beberapa kolom renang. Ini salah satunya yaitu yang terletak di tengah taman. Jadi suasananya adem dan sejuk. Ini dia kamarnya. Di kamar tipe ini kebetulan twin bed ya guys. Kamarnya bernuansa Bali. Pasurnya tebal dan empuk. Sudah dilengkapi TV, coffee maker. Dan kabinet bawah dilengkapi kulkas. Di sini ada extra shelf untuk taruh barang-barang. Di sini juga ada restorannya. Di sini lah tamu-tamu makan pagi. Nah, di sebelah luarnya kita langsung disambut oleh area yang besar dan lapang. Di sini adalah full barnya dengan area duduk-duduk yang ada water fountain-nya. Tamu-tamu yang nginep di hotel ini pasti puas karena ada fasilitas free mini food shop, canoe di pantai, dan sepeda gratis buat keliling pinggir pantai. Wow, itu dia pantainya guys. Kita ke pantainya dulu guys. Ada balai bengong di tengah laut untuk bersantai yang semuanya bisa dinikmati secara gratis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.